Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Redmi 9C jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya seperti ini kita akan coba untuk mengunlock akun Mi pada Redmi 9C ini tanpa menggunakan dongle apapun cukup dengan kabel data saja maka langsung saja kabel data kita coba untuk colokkan ke komputer dan selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan toolnya kita akan gunakan MTK GSM Sulteng Tool versi 1.3.6 dan ini adalah versi install, bukan yang portable langsung saja kita ekstrak file ini untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua kemudian kita klik OK saja dan kita tunggu sampai file-nya terekstrak selanjutnya tinggal kita install MTK GSM Sulteng ini kita double-klik untuk file action-nya sampai muncul tampilan installernya seperti ini tinggal kita ikuti panduannya klik install, kemudian kita tunggu sebentar sampai instalasi progress-nya selesai dan perlu diketahui juga untuk Windows yang aku gunakan di sini ini adalah Windows 10 64-bit kemudian setelah selesai proses install dari MTK GSM Sulteng-nya akan langsung muncul browser yang langsung mengakses ke Facebook group MTK GSM Sulteng bagi teman-teman yang mengalami kendala saat menggunakan tool ini bisa berdiskusi di grup Facebook MTK GSM Sulteng ini oke selanjutnya kita akan jalankan toolnya langsung dengan meng-double-klik dari shortcut desktop-nya kita double-klik saja shortcut MTK GSM Sulteng sampai tool-nya berjalan seperti ini lalu kita juga wajib untuk menginstall driver USB DK klik saja menu install driver-nya kemudian kita tunggu sampai driver-nya terinstall selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke menu Xiaomi dan di sini kita akan langsung pilih saja serinya Redmi 9C dan kebetulan di sini untuk Redmi 9C ada 2 seri ya ada Xiaomi Redmi 9C NFC kemudian Xiaomi Redmi 9C garis miring Pocopone C3 kita gunakan yang mana dari 2 seri ini silahkan teman-teman coba salah satu kita cek dulu serinya kebetulan handphone yang aku pegang ini adalah Redmi 9C versi Indonesia dengan garansi resmi Indonesia maka kita bisa coba salah satu mana yang bisa namun apabila tidak yakin kita akan gunakan opsi auto-selected model saja inilah keistimewaan dari MTK GSM Sulteng tool ini kemudian untuk opsi di sebelah kanan kita akan pilih yang iris miklot tam jadi karena handphone yang aku pegang ini adalah garansi tam kita pilih yang iris miklot tam ini dia diproduksi oleh PT Satnusa oke kita lanjutkan langsung saja kita klik menu execute saja sampai muncul keterangan seperti ini waiting for device connection lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi menyala selanjutnya kita akan paksa matikan handphone ini dengan menekan kombinasi 3 tombol yaitu tombol volume atas, volume bawah, dan tombol power saat handphone ini mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya dan saat handphone terbaca oleh toolnya dengan cepat kita lepaskan kedua tombol volumenya kita tunggu sampai proses unlock akun Mi pada Redmi 9C ini selesai tidak butuh waktu lama sudah muncul keterangan all is done yang artinya proses unlock akun Mi pada Redmi 9C ini sudah selesai namun handphone ini tidak menyala otomatis kita akan menyalakan handphone ini manual silahkan lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan tombol power dan kita tunggu sampai muncul logo Redmi di layarnya selanjutnya kita akan menunggu proses loadingnya sampai handphone ini masuk ke tampilan selamat datang kenapa masuk ke tampilan selamat datang? karena biasanya Redmi 9C yang mengalami kasus terkunci akun Mi sebelumnya dilakukan wipe data via recovery mode lalu setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang dan untuk tampilan terkunci akun Mi nya sekarang sudah hilang tadi memang muncul sekejap ya tapi langsung hilang dan sekarang tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa langsung Indonesia aja kemudian lokasi kita tunggu sebentar untuk mengatur lokasi ini loadingnya sedikit lebih lama kemudian setelah selesai proses loadingnya kita lanjutkan set up nya pilih keyboard aja kemudian next berikan centang kemudian next lagi kemudian lewati tahap ini kemudian next lagi dan disini kita akan coba untuk langsung menghubungkan handphone ini ke jaringan internet kita coba untuk gunakan wifi apakah setelah terhubung ke jaringan internet handphone ini akan terkunci lagi akun Mi nya atau tidak oke kita lanjutkan set up nya sampai ke tampilan akhir biasanya handphone Xiaomi atau Redmi yang terkunci akun Mi di dalamnya juga akan terkunci akun Google namun kadang-kadang juga akun Google nya langsung terbypass jika kita menggunakan MTK GSM Sulteng tool ini sudah beberapa kali aku mengalami ketika handphone yang terkunci akun Mi aku coba untuk unlock menggunakan MTK GSM Sulteng ini entah kenapa FRP akun Google nya ikut bablas juga handphone tidak meminta verifikasi akun Google lagi karena di handphone Xiaomi ada dua proteksi akun yang pertama adalah akun Mi untuk akun Mi pada handphone yang kita pegang ini sudah berhasil kita atasi menggunakan MTK GSM Sulteng tool akun Mi nya tidak terkunci lagi bisa kita buktikan handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet dan sudah mendapatkan koneksi internet tidak muncul tampilan terkunci akun Mi lagi oke kemudian di halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin biasanya setelah halaman ini kita akan diminta untuk konfirmasi kunci layar ataupun untuk verifikasi akun Google tapi ternyata pada handphone yang kita pegang ini Redmi 9C ini tidak meminta konfirmasi kunci layar ataupun verifikasi akun Google disini untuk halaman login akun Google nya bisa kita lewati yang artinya handphone ini tidak terkunci FRP akun Google namun bagi teman-teman yang mengalami handphonenya terkunci akun Google meminta verifikasi email Google nya dan email Google nya ini lupa silahkan bisa melakukan bypass menggunakan tool tadi jadi menggunakan MTK GSM Sulteng tool lagi teman-teman bisa menghubungkan handphone ini ke komputer lagi kemudian pada MTK GSM Sulteng nya bisa memilih opsi IRS FRP ataupun IRS FRP New OS untuk mengatasi kasus akun Google yang mengunci pada Redmi 9C ini kebetulan untuk handphone yang aku kerjakan ini akun Google nya aman kita bisa setup handphone ini sampai ke tampilan menu dan di tahap akhir setupnya ini ada loading memuat aplikasi bagi teman-teman yang sudah sering setup handphone Xiaomi pasti hafal pada bagian loading memuat aplikasi ini pasti sangat lama sekali jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai loading memuat aplikasi ini selesai dan setelah loadingnya selesai handphone akan langsung masuk ke tampilan menu kita tunggu sebentar ini dia handphone sudah masuk ke tampilan menu akun Mi nya tidak terkunci kembali dan akun Mi nya ini clean akun Mi bisa kita gunakan lagi untuk MIUI pada Redmi 9C ini sudah menggunakan MIUI versi terbaru oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota 150.000 selamat menikmati